Satu jam pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor buat heboh, mensesnek angkat bicara. Menteri Pertahanan, Menhan, sekaligus Capres 2024, Prabowo Subianto belum lama ini bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara, Bogor, Kamis, 25 Mei 2023. Tentu, pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana menghebohkan masyarakat. Terlebih pertemuan itu sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, Kamis, siang. Hebohnya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi Dodo tak terlepas dari dinamika politik yang terjadi belum lama ini. Dikutip tribunwau.com dari kompas.com, pada pertemuan tersebut, Prabowo Subianto tiba di Istana Presiden, Bogor pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selang satu jam kemudian, sekitar pukul 15 WIB, mobil Prabowo Subianto terlihat sudah meninggalkan Istana Bogor. Melihat hebohnya media sosial seusai Prabowo Subianto bertemu Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, angkat bicara. Menurut Pratikno, pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi Dodo wajar adanya terjadi karena kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, dan Presiden. Senada dengan penjelasan Pratikno, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko juga turut angkat bicara. Dasko menyampaikan hal serupa terkait dengan pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi Dodo. Di sisi lain, hebohnya pertemuan Prabowo dan Jokowi di Istana Negara juga dikarenakan hal itu terjadi hanya berselang lima hari setelah Ketua Umum Gerindra tersebut bertemu wali kota Solo sekaligus putra sulung Presiden, Gibran Raka Buming Raka. Pada saat itu, Prabowo Subianto turut bertemu dengan relawan Jokowi dan Gibran yang kompak memberikan dukungannya kepada Menteri Pertahanan tersebut untuk bertarung di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!